Tidak ada negara Islam di dunia yang punya hazanah ormas Islam sekaya Indonesia. Kalau kita lihat salah satu yang menarik dari ormas Islam di Indonesia, selain jumlahnya yang sangat banyak itu karakteristiknya. Karakteristik utama, walaupun ormas ini nisbahnya kepada satu agama, agama Islam, tapi kalau kita lihat, mulai dari jamiatul khair, syarikat dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, PUI, Nahdlatul Watan, Al-Khairat, Daruda Awal Irsyad, dan banyak sekali ormas-ormas Islam yang lain, itu di dalam ormas itu semua, antara keislaman dan kebangsaan itu sudah blending. Tidak bisa dipisahkan. Ya ibaratnya Bapak Ibu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Nah ini menarik ya, karena ormas Islam di luar negeri, itu warna Islamnya sangat mendominasi. Dulu saya tinggal di Mesir, ada jamiat syariah, ormas Islam yang sangat besar di sana ya. Nah, jamiat syariah ini warna Mesir itu tidak ada. Jadi memang didirikan untuk memberikan asupan keilmuan Islam kepada masyarakat, mendirikan sekolah, membangun majelis ta'lim, dan lembaga-lembaga amal sosial yang semuanya itu kaitannya dengan substansi keislaman. Kita tidak ada mendengar tentang materi kemesiran atau kebangsaan. Nah, kita di Indonesia punya hal yang beda. Kalau kita lihat para ulama dan pendiri ormas, ini ulama-ulama yang par excellence, yang bukan ustadz yang hari ini baru bisa baca abata, besok sudah ceramah, usah-usah terbitan, bukan. Ini ulama yang rekam jejaknya itu sudah tertinggi dalam hazanah keislaman. Kihaji Hashimah Syari, Kihaji Ahmad Dahlan, Andri Guru Ta'ambu Dhali, Tuhan Guru Zeduddin Abdul Majid itu, dan para pendiri ormas yang hebat-hebat itu, itu keilmuannya sudah hatam. Jadi, dari sisi keislaman, dia sudah belajar Islam secara tertib, dan sudah mencapai kompetensi keislaman yang tinggi. Nah, dengan pemahaman keislaman yang mumpuni ini, mereka ketika membentuk ormas, itu ternyata warna Indonesia itu sangat kental. Kenapa? Karena di antaranya memang sekuensnya, pendirian ormas ini kan kita cermati ya Bapak Ibu dalam sejarah, itu bersamaan dengan semakin menguatnya hasrat untuk merdeka. Jadi, ormas ini menjadi muara dari demikian banyak haliran perjuangan. Jadi, tidak hanya didirikan untuk menjadikan umat Islam, paham ajaran agama, tetapi juga untuk mengkanalisasi semangat kemerdekaan itu. Nah, pertanyaannya kenapa bisa dikanalisasi? Kenapa bisa para ulama mendirikan ormas Islam dengan warna kebangsaan yang sangat kental? Ya, karena mereka punya pemahaman yang kuat sekali bahwa keindonesiaan atau kebangsaan itu sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Maka, ironis ya. Bapak Ibu, kalau kita saksikan beberapa waktu terakhir, muncul ormas-ormas yang kok terhadap milik kebangsaan itu banyak sekali keberatannya. Gamang sekali dalam menerima Indonesia sebagai satu amanah Allah. Suatu kesepakatan terbaik yang sudah kita dapatkan, yang wajib kita jaga, dan harus kita majukan bersama ke depan. Tidak ada negara Islam di dunia yang punya hazanah ormas Islam sekaya Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, salah satu yang menarik dari ormas Islam di Indonesia, selain jumlahnya yang sangat banyak, itu karakteristiknya. Karakteristik utama ya, walaupun ormas ini nisbahnya kepada satu agama, agama Islam, tapi kalau kita lihat ya, mulai dari Jamia Turkhair, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahratul Ulama Persis, ISPUI, Nahratul Watan, Al-Khairat, Daruda'awal Irsyad, dan banyak sekali ormas-ormas Islam yang lain, itu di dalam ormas itu semua, antara keislaman dan kebangsaan itu sudah blending. Tidak bisa dipisahkan. Ya, ibaratnya Bapak Ibu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Nah, ini menarik ya, karena ormas Islam di luar negeri, itu warna Islamnya sangat mendominasi. Dulu saya tinggal di Mesir, ada Jamia Syariah, ormas Islam yang sangat besar di sana ya. Nah, Jamia Syariah ini warna Mesir itu gak ada. Jadi memang didirikan untuk memberikan asupan keilmuan Islam kepada masyarakat, mendirikan sekolah, membangun majelis taklim, dan lembaga-lembaga amal sosial yang semuanya itu kaitannya dengan substansi keislaman. Kita tidak ada mendengar tentang materi kemesiran atau kebangsaan. Nah, kita di Indonesia punya hal yang beda. Kalau kita lihat para ulama dan pendiri ormas, ini ulama-ulama yang par excellence, yang bukan ustadz yang hari ini baru bisa baca abata, besok udah ceramah, ustadz-ustad tarbitan, bukan. Ini ulama yang rekam jejaknya itu sudah tertinggi dalam hazanah keislaman. K. Haji Hashimah Syari, K. Haji Ahmad Dahlan, Andri Guru Ta'ambudale, Tuhan Guru Zainuddin Abdul Majid itu, dan para pendiri ormas yang hebat-hebat itu, itu keilmuannya sudah hatam. Jadi dari sisi keislaman, dia sudah belajar Islam secara tertib, dan sudah mencapai kompetensi keislaman yang tinggi. Nah, dengan pemahaman keislaman yang mumpuni ini, mereka ketika membentuk ormas, itu ternyata warna Indonesia itu sangat kental. Kenapa? Karena diantaranya memang sekuensnya, pendirian ormas ini kan, kita cermati ya Bapak Ibu dalam sejarah, itu bersamaan dengan semakin menguatnya hasrat untuk merdeka. Jadi ormas ini menjadi muara dari demikian banyak haliran perjuangan. Jadi tidak hanya didirikan untuk menjadikan umat Islam, paham ajaran agama, tetapi juga untuk mengkanalisasi semangat kemerdekaan itu. Nah, pertanyaannya kenapa bisa dikanalisasi? Kenapa bisa para ulama mendirikan ormas Islam dengan warna kebangsaan yang sangat kental? Ya, karena mereka punya pemahaman yang kuat sekali bahwa keindonesiaan atau kebangsaan itu sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. maka ironis ya. Bapak Ibu, kalau kita saksikan beberapa waktu terakhir, muncul ormas-ormas yang kok terhadap milik kebangsaan itu banyak sekali keberatannya. gamang sekali dalam menerima Indonesia sebagai satu amanah Allah. Suatu kesepakatan terbaik yang sudah kita dapatkan, yang wajib kita jaga, dan harus kita majukan bersama ke depan. Terima kasih telah menonton!